Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Mustika Sari dengan NIMK 1A1-21016 Untuk memenuhi tugas mata kuliah pangan hayati laut, saya akan menjelaskan mengenai Ceritidia Oktusa Nah, apa sih itu sebenarnya Ceritidia Oktusa? Nah, Ceritidia Oktusa merupakan spesies siput atau keong Di Indonesia sendiri, Ceritidia Oktusa juga dikenal sebagai siput sedut atau siput mata merah Ini merupakan spesies dalam film Muluska, Kelas Gastropoda, dan Sufamilia Potamididae Bagaimana morfologi dari Ceritidia Oktusa? Ini adalah morfologi dari jangkang atau sil Ceritidia Oktusa Sebenarnya, silnya itu berukuran kecil dengan tinggi 3-5 cm dan lebar kurang lebih 2,7 cm Dapat dilihat di sini bahwa silnya berbentuk seperti piramida yang memanjang Nah, pada silnya itu terdapat beberapa bagian Bagian di ujung silnya disebut apex Apex ini membentuk sudut yang tumpul karena mengalami erosi Makanya dinamakan Oktusa karena berasal dari kata Oktusus yang artinya tumpul Kemudian, di bagian paling bawah itu ada lubang atau celah Tempat maksudnya tubuh lunak dari Ceritidia Oktusa Nah, lubang atau celah ini disebut juga dengan apertura Aperturanya ini tidak memiliki keanalisi font Kemudian, ada spire Spire adalah spiral yang melingkar menuju ke apex Spire-nya ini dapat dilihat dengan jelas di sini Sebenarnya, ada juga yang namanya bodywork atau badan utama Tapi, di sini tidak bisa dilihat dengan jelas Ini adalah gambar di mana tubuh lunak Ceritidia Oktusa masuk atau mengisi silnya Tubuhnya terdiri atas beberapa bagian Ada kepala, kaki, alat-alat pencernaan yang tidak bisa dilihat di sini Karena berada di dalam tubuhnya Kemudian, ada mantel Pada bagian depan dari kepalanya Terdapat sepasang mata, mulut, kemudian ada tentakel, sepasang atau lebih Yang berfungsi sebagai alat peraba dan juga ada sifon Nah, kemudian kakinya itu berada di bagian bawah dari tubuhnya Kakinya itu berukuran besar dan berbentuk pipi Yang fungsinya untuk merayap atau melekat Selanjutnya, ada mantel Nah, mantel ini sebenarnya adalah pembentuk dari cangkang atau silnya Selanjutnya, bagaimana sih penyebaran dari Ceritidia Oktusa ini? Ini adalah peta persebaran Ceritidia Oktusa di dunia Dan ditunjukkan oleh garis-garis berwarna merah, jingga, dan kuning Nah, Ceritidia Oktusa ini utamanya berada di kawasan tropis Pasifik, Barat, Indonesia Mulai dari Managaskar sampai ke Indonesia Timur Bahkan mulai dari utara Filipina sampai ke selatan Australia Lalu, bagaimana habitat dari Ceritidia Oktusa? Ini adalah habitat dari Ceritidia Oktusa Yang tak ayal merupakan ekosistem mangrove Seperti gambar-gambar ini Ceritidia Oktusa umumnya ditemukan menempel pada akar, batang, daun, dan ranting-ranting Dari tumbuh-tumbuhan yang ada di ekosistem mangrove Selain itu, Ceritidia Oktusa juga ditemukan di atas substrat, di lumpur, ataupun di daerah-daerah tidal Hewan ini sering berkonsentrasi di tempat-tempat terbasah pada surut terendah Lalu, bagaimana caranya beradaptasi? Ceritidia Oktusa merupakan spesies Eurehalin Nah, spesies Eurehalin ini bisa beradaptasi dengan kadar salinitas yang tinggi Jadi, Ceritidia Oktusa itu bisa hidup pada kadar salinitas 15% bahkan 30% Lalu, bagaimana caranya Ceritidia Oktusa berkembang biak atau berproduksi? Ceritidia Oktusa merupakan organisme gonokors Artinya, hanya memiliki satu jenis kelamin saja Makanya memerlukan pejantan atau betinannya untuk melangsungkan proses pemijahan Selain itu, Ceritidia Oktusa merupakan broadcast spanner Artinya, dalam bertelur pada berlangsungnya pemijahan tahunan Itu bisa satu atau lebih bulan berturut-turut Dan biasanya dari bulan September sampai November Untuk siklus hidupnya sendiri, dimulai dari embryo, larva, trokopor planktonik, veligerjuvenil Sampai akhirnya menjadi dewasa Lantas, apa manfaat ekonomi dari Ceritidia Oktusa ini? Nah, Ceritidia Oktusa tidak hanya diminati oleh masyarakat setempat Juga oleh macanegara Terheran kenapa nilai jual atau harganya di pasaran itu cukup tinggi Selain dikonsumsi sebagai makanan Ceritidia Oktusa juga dimanfaatkan untuk pembangunan jalan setapak Di lokasi-lokasi setempat Tepatnya, cangkang atau stilnya yang dimanfaatkan Dagingnya sendiri diolah dengan berbagai cara Seperti di gambar ini Dikukus, direbus Dan juga bisa digoreng Lalu, apa manfaat ekologinya? Nah, Ceritidia Oktusa berperan penting dalam jari-jari makanan di ekosistem mangrove Hewan ini berperan sebagai dekomposer yang memakan organisme bentik, detritus, dan juga memakan sarasa dan mangrove Menghasilkan unsur-unsur hara yang akan digunakan kembali oleh tanaman tumbuh-tumbuhan di ekosistem mangrove Selanjutnya, bagaimana kandungan atau nilai gizi dari Ceritidia Oktusa? Yang terbanyak adalah air Dengan persentase 77,3% Diikuti dengan protein Dengan persentase 13,8% Yang mana ini cukup tinggi Jadi, Ceritidia Oktusa ini sangat baik untuk dikonsumsi Kemudian, ada abu Abu ini merupakan campuran bahan anorganik dan mineral Yang menunjukkan kemampuan suatu organisme dalam mengabsorpsi logam Yang persentasenya disini adalah 4,5% Nah, selanjutnya ada kandungan karbohidrat dan juga lemak Yang masing-masing adalah 1,6% dan 2,8% Yang mana ini bernilai kecil Jadi, Ceritidia Oktusa ini perlu dikonsumsi sebagai makanan sampingan Atau makanan pelengkap Atau sebagai lopau bersama dengan makanan pokok Seperti nasi, jagung, umbi-umbian, dan sebagainya Untuk memenuhi kebutuhan harian Demikian penjelasan dari saya Kurang dan lebihnya, mohon dimakan Saya akhiri dengan ucapan Mubilahi Taufiq wal-hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Thank you Thank you Thank you